Ayo kita panggil robotnya Iya kak, kita panggil Transformer, Transformer Transformer, Transformer Mana ya, kenapa gak dateng-dateng Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi Kali ini kita mau main games Akura School ya Kak, kita main ke taman aja yuk Kita kan tadi janjian sama Upin Ipin ketemu di sana Oh iya ya, aku sampai lupa gara-gara tadi kasihkan main di investment park Mana ya Upin Ipin? Udah pada sampai belum ya? Iya kak, mungkin mereka udah sampai kak Soalnya kan udah dari tadi Iya ya Mia, kamu sih dari tadi gak ngingetin Mia juga baru keingetan kak Iya Mia, kamu lihat gak tuh? Kok ada kotak biru bercahaya ya di sana? Di depan itu loh Oh yang itu ya kakak Mio Iya yang itu tuh Kak, itu apa ya? Jangan dideketin kak, siapa tau itu racun Bentar-bentar, aku penasaran Wah, kayaknya ini harta karun kali ya Masa harta karun ada di pinggir jalan sih kak? Udah kak, gak usah dibuka Aku mau buka deh, aku coba dulu ya, aku buka ya Itu kotak kejutan ya kakak Mio Bukan baby Celine, biasanya kalau kata kejutan Yang keluar tuh badut gitu, terus kita kaget Oh iya ya, kayak yang di film-film itu Wah, lihat dia keluar cahaya gitu loh ke langit Wah kak, tuh kan Mio kan udah bilang gak usah dibuka Udah, udah terlanjur Mio gimana ya? Aduh, itu bagus banget ya, ada cahayanya Tapi kenapa tiba-tiba pusing ya? Aku juga pusing nih Oh iya, aku mau ke Yuma dulu beli sampo kucing Aku kan harus pake sampo kucing Eh, ada siapa tuh? Tiduran-tiduran di jalan Kayak Yuta Wah, iya ternyata Yuta baby Celine-nya juga Mio Wah, kenapa ya? Aku coba kasih nafas buatan dulu deh Buat baby Celine sama Mio Waduh, waduh, kenapa pada tiduran di sini? Kayaknya mereka juga pingsan, Nes Pingsan kenapa ya? Eh, yang penting aku tolong aja Aduh, kenapa gak bangun-bangun ya? Aduh, kenapa gak bangun-bangun? Yuta, Mio, baby Celine Aduh, lama banget bangunnya Ayo, ayo, ayo bangun baby Celine Uh, iya bangun-bangun, baby Celine bangun Ah, bentar-bentar Mio belum nih Eh, udah kok, udah kok Nah, tinggal Yuta Eh, gak usah, gak usah Aku udah bangun kok Ini nih, aku masih ngumpulin nyawa Aku udah bangun kok Emangnya, kalian kenapa pingsan di sini? Aduh, nafasku udah mau habis Tadi, gara-gara Kak Yuta buka kotak biru bercahaya Jadi, kita semua pingsan, Kate Butler Hah? Kotak biru? Bercahaya? Apa itu? Aku gak liat kotak itu di sini Yaudah, Kate Butler Ceritanya gitu aja sih Makasih ya udah bantuin Eh, sama-sama Aduh, Upin sama Ipin masih di taman gak ya? Kak, kok badan Mio rasanya gak enak ya? Wah, iya aku juga nih Mio Habis megang kotak biru bercahaya itu tadi Lemes banget Uh, Baby Silent juga lemes banget Eh, eh, kenapa? Kenapa badanku jadi seperti robot? Hah, Mio juga Kak Uh, Baby, Baby Silent juga kayak robot kini Eh, Yuta Kenapa lah? Kamu gara-gara seperti robot gitu Suaramu juga seperti robot Wah, iya suara aku mirip robot ya Wah, kelihatannya suara Mio juga kayak robot Kak Wah, begini ya jalannya ya Kanan, kiri, kanan, kiri Hah, ada-ada aja Upin, Upin, kalian tadi gerak kayak robot Kenapa? Ah, tadi kita cuma ngikutin kamu, Yuta Kamu tadi lari Terus tiba-tiba gerak macam robot saja Wah, emang tadi aku bergerak kayak gimana Lah, emang barusan kamu nggak ingat, Yuta Itu kan baru aja belum ada semenit yang lalu Gini nih jalannya nih Tuh, aku contohin Oh, kayak gitu Tapi masa kayak gitu sih Aneh banget gerakannya Kok kalian tiba-tiba gitu, kenapa sih? Tadi kita nemuin kotak biru bercahaya Terus tiba-tiba dari kotak itu muncul cahaya terang banget Kak, kayaknya kita jadi robot nih, Kak Soalnya waktu aku lihat film Transformer Itu kotak biru bercahaya bisa bikin orang jadi robot yang kayak kita Apalagi tadi kan kita buka Berarti kita bisa berubah jadi mobil atau motor dong ini, Mio Ah, nggak tahu sih, Kak Coba aja Eh, bentar-bentar Badanku rasanya aneh banget Loh, tiba-tiba ada jetpack Wah, Kak, lihat Kak Tiba-tiba kakak punya jetpack di punggung Wah, ini kenapa ya aneh banget Kekak Yuta, baby Shedin pengen coba juga dong jetpacknya Eh, ini tadi jetpacknya tiba-tiba keluar sendiri dari punggungku Jadi aku nggak tahu nih cara ngeluarinnya gimana Kak, Mio pengen nyoba juga Tapi kok di punggung Mio nggak keluar-keluar ya? Kayaknya cuma aku aja yang punya jetpack ini, Mio Masa sih, Kak? Mio kan tadi juga kena tuh Tapi masa Mio nggak punya jetpack sih? Eh, aku juga nggak tahu Mio, coba aja dulu Eh, bentar-bentar Aku mau coba ngaktifin fitur jetpackku Bisa nggak ya? Coba aku aktifin sendiri Oh, kayaknya mau bisa deh Habisnya punggungku rasanya aneh Nah, ternyata bisa dan berhasil Wah, keren-keren Aku jadi bisa lihat di sekitarku Aku penasaran Kalau di tempat lain ada apa ya? Wah, ada musuh-musuh ternyata Ada monster kodok hijau Hancurkan musuh, hancurkan musuh Musuh apa, Kak Yuta? Nah, itu tuh Monster kodok hijau Hancurkan musuh, hancurkan musuh Ada manusia terancam Ada manusia terancam Musuh sudah dikalahkan Kak Yubu, udah nggak apa-apa Indi, udah aku kalahin musuhnya Tenang aja, Kak Yubu Makasih ya, Yuta Kok tiba-tiba ada monster kodok ya? Nggak tahu, Yuta Tadi tiba-tiba aja Aku dilompatin dari belakang Wah, gitu Wah, aku jadi penasaran nih Jangan-jangan ada monster kodok lainnya Wah, ternyata beneran Ada yang lain Kak Yuta, Kak Yuta Kakak berhasil mengalahkan monster kodok itu Oh iya, Mio Di sana juga ada monster kodok lagi Aku mau mengalahkannya lagi Kamu pergi aja sama Baby Silin ya Sama Opinipin juga Buat cari monster kodok yang lain Sekarang kita ada robot Jadi bisa mengalahkan monster kodok itu Oh iya, iya, Kak Selamat Wah, ada musuh tanpa deteksi Ada dua monster kodok di depan Oh, kenapa suaraku jadi robot gini ya? Yaudah lah, gak apa-apa Eh, dasar monster kodok Rasakan ini Kak Kazui, Kak Kazui Kakak mikir aja ya, Kak Tolong Yuta Tolong Yuta Tadi tiba-tiba Ada monster kodok ini Ada monster kodok ini Aku takut banget Iya, Kak Tenang aja, Kak Serahkan padaku Pokoknya nanti bakalan beres deh Dua monster kodok ini Akan kalah Wah, kayaknya aku beneran jadi robot nih Sampai Kak Yumi ketakutan gitu Kenapa pada takut ya? Eh, eh, awas kamu Awas kamu Jangan ada di sini Jangan ada di kodok Sakura Pergi dari sini Pergi dari sini Wah, kenapa Orang-orang pada ketakutan ya? Ayo, ayo kita cari monster kodoknya Kayaknya itu deh Wah, lihat tuh Ada hijau-hijau sedang melompat-lompat Mio, Mio Kenapa suaramu jadi robot seperti itu? Paman Sanpe Tenang saja Mio akan mengalahkan monster kodok itu Aku akan mengalahkan monster kodok itu Aku akan mengalahkan monster kodok itu Tenang aja, Paman Sanpe Rasakan tangan bersini Dasar Monster kodok Minggir kamu Pergi dapet dari sini Pergi dari kota Sakura Jangan coba-coba datang ke kota Sakura lagi Pergi, pergi Atau kamu akan terus aku bantai Hmm, baby Shilin Baby Shilin juga mau ke kak Mio Aku mau bantu ke kak Mio tadi Tapi monster kodoknya udah kalah Makasih ya Mio udah membantu Ini tadi aku lagi buka toko Tiba-tiba ada monster kodok Sebagai rasa terima kasihku Kalian semua Aku kasih takoyaki gratis Paman Sanpe Pengaku gak pake saus ya Udah dikasih Malah request Makasih ya Paman Sanpe Pengen makan tapi nanti aja deh Cari monster kodok dulu aja Wah, aku denger ada suara kodok Oh, itu dia tuh bisa-bisanya Hei kodok, kamu mengejar aku ya Tadi ya Ah, dasar Pasti kamu larikan setelah melihat aku mengalahkan teman-temanmu Pasti kamu ketakutan kan sama aku Ah, berarti Kayaknya kamu mau menuju ke tempat bos kamu ya Dan melaporkannya ya Ah, rasakan itu Nanti kamu akan aku kalahkan juga Mungkin, mungkin, mungkin Jangan coba-coba datang ke kota Sakura lagi Atau nanti kawananmu akan aku habisi Di mana anak-anakku Kok pada belum pulangnya Apa mereka ditangkap Jadi terlambat gini Aku cari dulu deh anak-anakku Di mana ya mereka ya Aduh Kok gak pulang-pulang sih anakku Anakku Hah, Pak, jangan-jangan Anakku mati di jalan ya Aduh, kasihan sekali anak-anakku Wah, kayaknya mereka emang di kalahkan sama anak-anak ya Padahal aku sudah sangat lapar Atau aku makan saja ya anak-anak itu Mio, Mio Tengok tuh Ada monster kodok raksasa Mana Upin Itu, di atas itu Cepat Mio, kalahkan Mio Itu tuh monster kodok raksasanya Aduh, sebenarnya aku jijik banget Kalau lihat monster kodok raksasa gitu Pasti lengket Tapi mau gimana lagi ya Aku akan mengalahkan monster kodok itu Tapi kita tunggu Kak Yuta aja deh Biar dia yang lebih kerja keras Soalnya aku agak males juga sih Ayo Mio, ayo Wah, kayaknya aku mendeteksi ada monster kodok lagi Bentar-bentar Wah, Tengkata beneran Ada monster kodok raksasa Aduh, aku takut banget Kayaknya disana ada Mio ya Wah, aku kesana aja deh Kayaknya itu bossnya para kodok Soalnya dia paling besar Mio, Mio Mio, Mio Wah, ternyata Kak Yuta udah dateng Udah, Kak Yuta udah dateng Lihat tuh Kak, monster kodoknya besar sekali Ayo kita kalahkan monster itu Sepertinya kita bisa memanggil robot transformer nanti Kayaknya iya Kak Hah, kalian bisa memanggil robot transformer yang besar itu Hah, hai kalian Anak-anak kecil Kalian ya yang sudah mengalahkan anak-anakku Iya, karena anak-anakmu sudah melukai orang-orang di kota sekura ini Sini, kalahkan aku kalau bisa Anak-anakku Nanti kita makan daging anak kecil ya Hah, kalahkan saja kalau bisa Hah, kamu menantangku Kamu nggak akan menang dari monster kodok raksasa Kamu mungkin bisa mengalahkan anakku Tapi aku tidak Mio, ayo kita kalahkan monster kodok itu Kak, tapi ternyata monster kodok raksasanya itu ada anak buahnya, Kak Ayo kita ke sana aja biar kita panggil robot transformer di sana Eh, kalian kenapa malah menjauh sih Padahal kan aku ingin memakanmu Jangan jauh-jauh dong sembunyinya Biar aku tetap bisa memakanmu Eh, dasar monster kodok jelek Ngapain juga aku harus deket-deket sama kamu Monster kodok hijau yang menjijikan Ah, kalau kita deket-deket kamu Pasti bakalan langsung dimakan kan Kak, tapi aku sama Baby Selin kekuatannya gabungan aja deh Iya, iya, aku juga udah tahu Sana cepat, kamu atur formasi ya sama Baby Selin Kamu atur formasi terbaik Biar kamu bisa mengalahkan monster raksasa itu Iya, Kak Uh, tapi Baby Selin pengen Dobotnya ambil bentuk seperti Baby Selin gini Tapi kan kekuatan kita gabungan Baby Selin Masa bentuknya kayak kamu Udah-udah, ayo kita panggil robot Transformernya Malah debat Ayo kita panggil robotnya Iya, Kak Kita panggil Transformer, Transformer Transformer, Transformer Mana ya? Kenapa nggak dateng-dateng? Wah, dateng tuh Wah, besarnya Wah, besar banget, Kak Ayo semuanya Kita segera naik ke atas robot Transformernya Wah, kayaknya ini aku manggil Optimus Prime Soalnya besar banget Kak, kita naik dulu ya, Kak Ayo, Baby Selin Kita naik ke atas robot Bubble Bee Berwarna pink biru Eh, kalian curang lah Nggak ajak-ajak kita naik ke atas robotnya Kamu kan bukan robot soalnya Ah, sial Mereka memanggil para Transformer datang ke sini Dan mereka besar sekali Gimana, anak-anakku Apakah kalian takut dengan mereka? Kalian berani nggak ngelawan mereka? Oh iya Mereka kan Nggak bisa ngomong ya Kok aku malah lupa sih Aduh, gimana nih Aku berani nggak ya Tapi aku pasti berani Aku pasti menang Aku tidak akan membiarkan mereka Senang-senang di atas penderitaanku Ah, lihat saja nanti Mereka akan kumakan Gimana, masih berani nggak ngelawan kami, Monster Kodok? Siapa takut? Kami tidak takut dengan kalian Wah, ternyata Optimus Prime kecil juga ya itu Lebih besar Bambil Bebunyaku Hei, dasar Kamu Monster Kodok berani-beraninya Kamu datang ke kota Sakura Mendingan sekarang kamu angkat kaki aja dari kota Sakura Pergi jauh-jauh dari kota Sakura Atau kamu akan merasakan ketapelku Nah, rasakan itu Kalian kalahkan Eh, ternyata Ternyata mereka bisa berdiri Waduh Lihat saja ini Rasakan ketapelku Aku tidak takut Optimus, cepat Kamu kenapa nggak ngelawan dia? Terlalu gampang buatku Jadi, kamu saja yang kalahkan Aduh, gimana nih aku ngalahinnya Bisa nggak ya? Aku pasti bisa Rasakan ketapelku nanti ya Kamu bakalan kalah Nyalahin aja kalau kamu bisa Aduh, sia-sia aku manggil kamu Optimus Prime Sama aja Serang teras kak Yata Kalahkan mereka Daripada kamu teriak gitu Mendingan kamu bantuin aku aja Mio Nggak mau ah Soalnya Optimus Prime kecil Kalau bisa aku bantu Nanti monsternya cepat kalah Mending Kak Yuta aja yang kalahin Aku mau nikmatin Pemandangan dari atas ini aja Soalnya Robot Bumblebee ku lebih besar Daripada Optimusnya Kak Yuta Lihat nih Robotku besar banget kan? Aduh, Mio Mio, ngapain sih? Kamu malah debat kayak gitu Kita harusnya sekarang fokus Ngalahin si monster kodok ini Iya, iya, kak Aduh Ngapain sih kamu di situ, Mio? Turun, Mio Turun Aduh, Kak Yuta ini ngapain sih? Berani-berani ingin nyerang aku Salah siapa? Kamu udah ngejek Optimusku Dia kan hebat Ah, lihat ya Kak Yuta Rasakan ini nanti Ah Aduh, bisa-bisanya Kak Yuta jahat kayak gitu Kita kan saudara, kak Oh, kamu mau berperan sama aku, Mio Ah, lihat saja ya nanti Rasakan itu Gak kena, gak kena Ah, kakak malah nyerang Bumblebee Aduh, geli banget Tuh, Bumblebee cuma bakalan ngerasa geli Kalau Kak Yuta serangnya kayak gitu Ah, lihat saja Aku mau nembak deh Wuhuu Nah, kena deh Untung anjing gak kena showroomnya Yaudah deh, kalau gitu Kita akhiri video kali ini ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di petualangan berikutnya Dadah Dadah Sampai jumpa di petualangan berikutnya